Oke guys selanjutnya game kedua ya antara fanatik Onyx melawan dari tim Liquid ID let's go let's go match point buat tim Liquid bro masa yes plus Onyx 2-0 guys kita lihat aja ya Favian pake ala Pak Kairi pake link dikasih rup power semuanya ya sekali banget nih bahkan dengan adanya kedua belah xp laner dan sekarang gameplaynya gini bro langsung ngebantu fokusin me dulu boleh-boleh kombo lama ya bisa apa namanya Angela Elba belajar Widi di belajar atau Raden Kiang Widi Raden Kiang Santang dulu nih kayak itu oke tapi ketika ada aran di arah EXP dan ditambah lagi ini akan menjadi sebuah power zoning out Favian itu enggak udah nggak harus muri kalau dia kekurangan dan dapet-dapet kali tommoder-nya Oh dapet-dapet itu dia dan dia enggak harus muri kekurangan damage karena Favian sekarang siapapun yang mendekat sama dia sudah bisa dipastikan akan dia lumat sekalipun dari sela ini jangan-jangan mentang-mentang yang dari tim liquid logonya kuda ya dari tadi dua kali versi kuda walaupun beda sisi ini bener banget cewek gila menang Wah gelo airan cuki gis main ngerik kali was ternyata kau waduh 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 wah ini cewek dikasih paham adik-adik bro Iron landing Shiki tapi lihat kita bisa apa kalau suara kairi ngomong tinggal diantir pasana coba untuk mendapatkan suara kairi tetapi masih terlalu jauh The Fast Hand Sky King gila bro Barbar bro senang gua tapi tidak terlalu worth it ketika kalau yang minateng tumpang oke ini masih keunggulan bisa dipegang sama tim liquid ID nih secara perlahan pula apalagi kalau bicara tentang adanya match-up Matilda kiboy is back ya diantara kali ini ini ada battle of assassin tapi dengan fighter jungler kali ini harusnya untuk tim liquid ID akan jauh lebih stabil akan jauh juga lebih sustain nantinya karena mereka udah mulai start duluan nih ke area tertulunya betul sekali tapi Aran kali ini udah support darah dengan adanya sedikit kondisi yang normal kalau aku bisa bilang kondisi yang normal karena ketika link di tangan dari para pasukan dari tim panatik konik oke dapet sih karena Fafen ga ada retribusi yang sudah diinformasikan kepada para pasukan dari tim panatik lainnya tapi cukup berani juga tadi dia berani buat diving apalagi purple buff kondisinya sedang disembunyikan juga ada dibalik bush tapi ya itu nice untuk pengambilan dari turtle yang pertama kita melihat EXP nya masih level 3 ya tadi dan ini lining nya lihat wah gila cewek kala level 2 bentar lagi gila 2 level udah kena solopik apa itu bro 2 level tapi lihat di depan sana iron siki rasa jermoto memberikan sedikit pressure 2 set 3 dan ini ada yang sudah dipercaya dan masih ingat mereka dengan iron siki yang memiliki zaman force membuat dari fanatik konik kayaknya harus mengurungkan niat coba tidak ada purify kembali ini yang harus dipertanyakan oke cewek udah ada purify dia masih coba untuk beradu damage karena pede juga nih ada keyboard yang siap membantu tidaknya dengan adanya guiding win nantinya tapi ya lagi lagi goldnya sekarang udah ditarik ulur sementara aran bakal coba untuk memotong adanya wave dia ada top lane rest rest kalem dulu guys ya dan cepat juga lumayan sulit ya butuh waktu dan kita tau bagaimana final t-zone akan membeli waktu yang cukup juga nanti buat race bisa kabur dan cewek pasti tetap untuk melanjutkan farming dia di arah bottom lane dan set up dari tim liquid yang bakal kita nantikan widi yang bersiap-siap dengan way of dragon dia Oke masih terlalu jauh tapi Fabian keknya akan coba untuk membalaskan dan jantinya gantian guys gantian guys pokok yang terima kasih kalau sampai kalah lagi 20 gejah ini onyx terlalu cepat mengambil keputusan udah klop banget sama luti malah diganti Iron Shiki bodoh kelas Iron Shiki Cuki main ngerikali Bos ini mana makin digoreng-goreng guys main ngerikali main ngerikali dan bahkan enggak pulang sama sekali belum Rikola dia masih STI karena tadi ada extra Shilt dari turtle jadi masih berani untuk bisa tetap menjaukan lagi tadi little Wonder juga seperti itu dan lihat kiboy kopiang Bos harganya ada jadi ya harga kopiang tapi kakiri ini bener-bener lagi farming banget dia lagi cari tapi san oke ya hardcard sudah dimasukin oleh sosok-sosoknya terlalu sakit masa karena belakang Dewi dengan ada jatuh softline mereka tidak mau terlalu terburu-buru sphere of alpha juga masih cool down membuat para pasukan ada di penatikonik mereka selamat Dewi Fortuna masih di tangan mereka karena keadaan oh mustahab keelak waduh walah tetap aja guys gila gila wah ini bener-bener mentalnya diboose banget sih guys Yawi sih optimis gak mungkin main lagi ini Yawi apalagi si James dan juga tadi posisinya dari YSG dia mau coba untuk ngikat lagi dengan puppet of the string tapi itu dia lihat dengan adanya roger tidak habis pikir ya James dari MDL PH disuruh main di MPL Indo kocak banget lagi sumber ini kayak skillnya memang ditunggu baru akhirnya keluar kan buat pemain lapisan ini second layer yang diciptakan oleh tim Liquid bukan hanya yang pertama yang kelihatan tadi memang yang pertama kayak di bottom lane-nya tadi way of dragon buat pancing purify tapi begitu purify dipakai ada puppet on string yang kena tapi kita tahu betapa banyaknya penantang terbaru di MPL Indonesia ini 1x 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 2x 1x 2x 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 3x 3x 4x 5x 5x 4x 5x Mau tidak mau untuk menyelamatkan penatik Dan tim Liquid ID ini bener-bener Dia coba untuk pegang turtle Tapi siapapun yang mau masuk Ayo, perfect Kita ladain Hindu dan perfect turtle Untuk tim Liquid ID Perfect turtle boss Ngeri kali, ngeri kali ya Oh, sedih Di tangan dari Link sangat penting Jadi ketika para pembahas tidak ada membuat mobilitas kairi terhambat Tapi para pasukan dan tim penatik Mereka tidak bisa tinggal senang Mencoba terlaluangkan zoning out Kairi 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 Masih terlalu jauh dengan tidak adanya retribution yang dimiliki Gak ada juga spirit of alpha tadi ya Kairi sudah dibuka juga Dan sekarang tim Liquid ID mereka perlahan akan segera memberikan serangan demi serangan Kairi 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 Dijemput malah itu ya guys Gila Wah, kelas ya Ini apa ini bro Oh, dek mah terejam-ejam ini guys Wow, dan bahkan Ternyata jalan pulangnya Jalur dia untuk bisa berpindah posisi Waduh, waduh, waduh Di Predic Dan game by Goyki Jalur Matilda paling banyak di MLID Jalur Matilda paling banyak di MLID Jalur Matilda yang tiga-tiga kali pick Hmm, ya, dan itu nice dari skillshot aim ya Yang dilakukan oleh Favian Spirit of Alpha yang sangat on point sekali tadi Bener-bener motong loh, itu jalan pulang Pas banget lagi Betul Yip, dan itu ya Menjadi satu keunggulan yang bisa dipegang lagi sama tim Liquid ID Targeting dari Widi yang mungkin memang gak bisa langsung instant kill juga Ternyata jalan pulang Ternyata jalan pulang Dua, lho Tiga Widi Waduh Waduh Rest Astaga, sumpah Sumpah ini Wah, ini apa Onyx beneran bro Ini bro Kairi berat punggung guys Kairi Hampir aja loh Ya gak mungkin takut lah guys Benar-benar rookie yang membuat sang veteran kehilangan akal Menujukkan kelas V2 Ini yang ori mana guys Yang ori arang deh Kesana Nah Bisa Hmm, Favian dapet Waran mati guys Rest Lagi loh Niatnya diselamatin tapi malah turut guys Waduh Dan hampir saja Sampir alfafa bisa mengucap sarkiboy Menghukum kiboy di depan sana Itu berbahaya Karena gara kiboy Gara lagi yang bisa melindungi seorang Kairi Uh, dan ini pertukaran yang mahal banget Lord Dan bahkan hanya ada Rom dan XB yang hilang dari tim Liquid ID Berbeda dengan cewek Yang harus tumang tiga kali Om Iya, dan bahkan Favian Sanggup untuk menyamakan Menyeimbangkan gold Bersama dengan Kairi juga Yang kita tahu link ini Biasa meskipun dari kondisi tim yang sedang under Dia masih bisa tetap farming Iya betul sekali Dan itu terbukti dari seorang Kairi Lihatnya masih unggul Dan 51 perak aja dengan Semua sebanyak ini Yang sudah dilakukan oleh tim Liquid Tapi masalahnya lini lainnya nih RMC-nya ini free banget 2000 Iya, dan DMC udah terlalu besar nih Untuk bisa dibendung sama fanatik Onyx Efek solo kill ga sih tadi Waduh, lihat Satu trono desa Dua bar dari Gila sih Oh 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 What hai 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 cewek di selamatin onyx butuh lutfi onyx butuh lutfi lo balikan lutfi kami mainkan kingstaff gila bener logis waduh kami butuh lutfi kami butuh lebih kembalikan lutfi kami mainkan sistem mainkan sistem wuih apa ini bos bos sekelas odikis di terejam-ejam adik-adik bos supaya nyeret jadi resi sumpah nggak bisa tidur bos dikos yakin gua di depan mata untuk tim liat lagi saran guys berharan gue udah kelebet ini sih ini Cinderella story ada di ini sih liquid guys bukan ada di e-force real bro real gila kairi 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 memandang iron cuki gis kairi gis kalian dulu interview ya wah udah bak pang lawan loh guys kalau udah ngalahin onyx sumpah begitu bersinar rookie bukan sebarang rookie penuh mekanik penuh chemistry yang membuat ini dia sama pemenang ada logis interview-interview tim liquid ID berikan tepuk tangan kepada pemenang pembuktian hari ini di lekti huu lihat wajah-wajah muda wajah-wajah yang penuh dengan semua ambisi dan kita akan menantikan interview apa yang akan terjadi di panggung karena balas dendam ditutaskan para rookie bawa tim liquid ID pokok di posisi top 3 benar-benar rookie tanpa rasa takut sama sekali buddha bongsar berikan mereka panggung masak semasa masanya karena mereka layak di atas sana buddha bongsar take it away biarkan iron cuki memasak gis let's go liquid dan merancak terus dengan kemenangan barusan top 3 masih di secure menang melawan fanatic onyx 2 kosong widi seberapa berat tugasmu disini untuk membuat semuanya smooth untuk kalian kalau berat mungkin enggak berat ya soalnya cuma makan dmg doang oh anteng aja ya tapi game kedua tugasmu itu harus menjaga kawan-kawanmu game kedua sih yang harusnya ngejaga apa ya aku gak main hero support sih tadi game 2 jadi aku mungkin gak ngejaga doang ya cuma ngegas doang tapi kita agresif banget begitu agresif di game yang kedua apa yang kalian pelajari dari game pertama widi game pertama karena mereka pokoknya kuat banget ya di game pertama cuma game kedua mereka juga harusnya lebih kuat cuma komposisi hero kita lebih bagus gitu di early nya di early jadi lebih nyaman comeback game pertama menurutmu sendiri widi apa penyebab terbesar kalian bisa comeback di game pertama karena lebih apa ya lebih disiplin aja sih tadi game satu kedisiplinan kalian dan sama Retri Favian tadi yang satu menyelamatkan kita ini nih Favian hello Retri mau menyelamatkan gimana tuh kamu bisa membuat retri-retri yang indah dari seorang Favian enggak tahu emang jago aja mau diamain aja juga gak bisa dihalau kamu ya yoi yoi game satu ada kepikiran gak sih waduh kita kalah nih gimana kalian bisa tetap sabar sabar apalagi Favian ya tetap bisa tenang ya itu kuncinya sabar 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 lalu membaca game pertama lalu ke game kedua apa yang kamu bilang ke teman-teman game kedua bla 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 ada gak enggak ada soalnya emang udah pasti menang kepercayaan diri itu datang dari mana tuh game satu kan hard game banget kalian goldnya bahkan kalah dari tim fanatic onyx emang tadi buddha bilang apa goldnya kalah enggak kok enggak enggak doanya menang lain lagi hehehe bentar dari Aaron bilangnya adalah menang gold lain tapi kalau janglinya gimana tadi oh kalah gimana kalau janglinya yang penting yang penting farming aja meskipun kalah yang pentingnya tetap menang apalagi menang retri yow Favian akhirnya kamu kan mendapatkan kesempatan ngelawan penantik onyx langsung dan juga kyrie the champions bertahan terus bagaimana sih akhirnya nih wah sesuai ekspektasi Favian enggak sih ya sesuai banget soalnya lagi winstrike kita kan terus ketemu onyx ya langsung gas terus lah gas terus gas terus gas terus gas terus tapi ada sesuatu nih ada yang spesial kayaknya mau ditunjukkan ada apakah itu udah juga penasaran sesuatu yang spesial apa ya Favian saya pede banget lawan kairi dia jago tapi lebih jago saya terbukti enggak Favian kelas ya terbukti emang-emang jago beneran enggak kayak yang sebelah dulu doang waduh kamu membuktikan diri di depan kairi dengan retrimu ya retri-retriku bagaimana apa gimana sih kamu mengejar player yang bisa dibilang sudah lama sekali di MPL sudah melalangbuana kamu sebagai player baru gimana cara mengejar player-player yang sudah punya pengalaman seperti itu mungkin apa ya main main doang sih main aja yang penting biar 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 jago main aja cukup udah bikin jago tapi Aheron main aja cukup udah bikin jago tapi Aheron kamu juga ya ini adalah player baru player anyar tapi bisa solo kill solo kill player yang berpengalaman seperti cewek sebenarnya gue player barunya di MPL doang oke kalau masalah nama udah ada dari dulu cuman kehalang umur doang makanya nggak bisa MPL lemesin aja bro dia udah main kayaknya dari bayi udah main ya udah apal semuanya udah ngikutin MPL dari scene 1 kamu bener kamu kan bener-bener jadi player yang kayaknya nggak takut apapun tapi kamu punya role model gak sih di MPL MPL King Skylar kenapa King Skylar karena abis di sekolahin jadi jago itu ngidol barusan atau udah dari lama dari zaman bila zaman dulu banget oke hasil hari ini apa apa sih kunci atau caramu biar bisa di MPL terbilang baru biar bisa catch up dan bahkan mengalahkan player yang sudah melalang buana di MPL nggak usah peduliin omongan orang sih nggak usah peduliin nggak usah mau siapapun yang ngomong kalau menurut lu lu bener dah gas gas aja yoi yoi ada yang mau kamu sampaikan ke Fnatic Onyx bales dendam nih kalian gimana ah bales dendam iya oh nggak nggak main nggak main iya bales dendam temen-temennya oh iya dah oh oh Aran 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 sebenernya Onyx itu walaupun kalah dia beruntung sih Bude kenapa tuh karena lag 1 aku nggak main kalau aku main 2-2 kali dong wow menarik ya tapi bentar lagi nih ya kalian kali ini lagi berada di posisi top 3 mengejar upper bracket pengennya pastikan seperti yang guys juga bilang tapi nextnya lawan kalian adalah tim Bigetron tim yang lagi di atas kalian bagaimana kalian menghadapi tim yang ada di atas kalian nih meneng 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 oh i ah nggak lah mau lawan siapapun nggak eman eman terus kenapa nggak takut sama eman ketawa doang bukan nggak takut cuman gue respect cuman kayak yaudah lawan aja kalau gue takut ntar gue nggak disini dong turun lagi ntar gue di MDL nggak mau ya ini membuktikan ya pastinya ya yoi yoi tapi kalau kalian bener-bener ingin ke upper bracket berarti harus top 2 di atas kalian tuh ada RRQ dan juga Bigetron mereka akan bermain sesaat lagi menurut kalian prediksinya atau RRQ2 kosong cepet banget RRQ2 kosong yoi terus menerus sekarang berada di udah di posisi top 3 kamu bermain sekarang melawan Fnatic Onyx ada nggak sih yang kalian persiapkan sebelum melawan mereka ada nggak sih mungkin dari player-player yang di lag pertama mengingatkan kalian sesuatu jika melawan Fnatic Onyx apa yang harus diingat? disuruh apa ya tadi tadi kita siapin penan 2 assassin cuman kayaknya mereka takut sama Fnatic Onyx di band gitu di band aja tapi tadi kamu menjaga dengan menjaga player-player mu dengan angelamu mereka bermain bermain agresif apakah karena kamu bilang oke aku jaga aku jaga gitu kah? iya itu pasti itu pasti apa nih plannya untuk ke depannya untuk melawan tim Bigetron dari YSKL kayak biasa 2 assassin aja sama Fabian Fabian aja yang jalan ya Fabian ya kata-kata penutupan dong untuk minggu ke-6 silahkan Aran 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 buh satu pada bilang Aran 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 apa apa? kata-kata penutupan penutupan untuk minggu ke-6 terima kasih yang udah support tim Liquid ID di MPL season 14 ya jangan lupa dukung Liquid terus sih ya dukung Liquid terus terima kasih guys indah sekali ucapan anda iya we love you we love you langsung pada tretak-tretak Fabian ada yang menambahkan kemenangan melawan Fnatic Onyx nih makasih yang udah support aja terus alhamdulillah week ini lancar alhamdulillah alhamdulillah sudah cukup? sudah baiklah cukup juga dengan 2-0 kemenangan dari tim Liquid ID inilah dia kemenangan yang dinantikan kelas-kelas-kelas-kelas-kelas-kelas kelas-kelas-kelas bro mahal-mahal mahal oke lah ya thank you thank you thank you bro walaah kebanyanya juga full senyum sih harusnya bro menang loh weh bang bang lo weh kepulin kamera bang weh ini bukasan muter gitu guys g Within